Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku baik. Coba dulu lah. Mantap tak tuh? Wah, mulut yang ngomong, mantap. Praktik lah. Anto mau mulai sesuatu yang baru? Mulailah dengan nama Allah. Modbis. Modal bismillah. Modal bismillah. Saya tidak larang Anto bikin kebaikan apapun. Bikinlah kebaikan itu selama itu baik menurut Anto. Selama itu benar. Tapi pastikan, pastikan yang Anto melakukan itu, benar sesuai dengan Qur'an. Benar sesuai dengan syariat. Apa yang benar Ayahman? Niatnya. Apalagi Ayahman? Caranya. Benar secara niat, benar secara cara. Allah menggunakan kata-kata Tashdid itu menunjukkan ada kelebihan yang tidak Allah berikan kepada hamba-hamba yang lain. Anto mungkin tidak kaya. Tapi Allah kasih rezekinya luas. Anto mungkin hari ini belum terkenal. Tapi Allah kasih kemudahan dalam semua sisi kehidupan. Anto mungkin tidak kaya orang kebanyakan yang mungkin mudah sekali dapat sesuatu yang dia mau. Tapi Allah jaga antum dari barang-barang yang haram. Fadolah. Allah melebihkan derajat. Namanya dilebihkan derajat itu VIP kan? Very important. Pisan. Nah itulah yang saya sebut dengan hamba Allah istimewa. Tidak terkenal di dunia. Tapi terkenal di langitnya Allah. Itulah dia namanya hamba Allah istimewa. Fadolallahul mujahidin. Kenapa mereka disebut mujahidin? Karena mereka bi amwal wa bi anfusi. Kata Allah tadi Kalau Kalau 8 Tuhan palsu ini Lebih kamu cintai Ahabba ilaikum minallah warasulih Wajihadin fisabilih Fatarobbasu Kan disini ada kata-kata fadolah Lawannya adalah fatarobbasu Berarti yang fadolah itu diangkat Kalau fatarobbasu berarti Disunjamkan Allah Dijatuhkan Allah Dibenamkan Allah Walaupun dia punya kamera bagus Punya konten kreator bagus Punya ini itu dan segala macam Pengen coba-coba mau naik-naik ke permukaan Sengaja-sengaja usaha Biar viral Biar terkenal Sama Allah disunjamkan Disunjamkan Kebaikan ini Kita merenung sama-sama Kita tak dapur sama-sama Apa yang kira-kira bisa saya kasih Untuk Allah dan Rasulnya Apa bukti kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya Apakah saya sudah Apakah saya sudah menjaga Sudah berkorban Apakah saya sudah bersungguh-sungguh di jalan Allah BTT Benar teliti Tuntas Jihad itu kan BTT Apa BTT Benar Antum Memulai sesuatu Selesaikan apa yang sudah Antum mulai Saya bilang Tuntas Karena apa yang sudah Antum mulai Anak muda itu Panas-panas Taya ayam Semangat memulai Tak semangat Selesaikan Kok cari nama Dapat foto Si semua mau Datang usah Lusama Oh semua langsung Saya kami dari gerakan ini Pas distribusi Mana ada dia Antum belau Bukan aku tak tahu Gaya-gaya orang-orang itu Tahu saya yang ahli foto Yang ahli bikin konten Cari muka Tahu saya orang-orang itu Sebelas tahun Saya disini Wah sibuk Luar biasa Nanti kita tak ngasih ruang Marah-marah Oh ayaman itu pelit Nggak ngasih kami Ini kan kami mau beramal Soalnya Asnak sumpal mulut terpakainya A-a-a Baru dia puas Muka itu apa kakak Iya kan Karena mungkin dia Perlu masih cari muka itu Kenapa Dia sedang kehilangan Kehilangan muka Pada dari pesan dari awal Kalau kau berbuat Karena Allah Jangan berhenti Karena manusia Dari sekian banyak orang Di muka bumi ini Allah pilih kita Untuk menjalankan itu Harusnya bahagia Atau entah rasanya Yang jalani Infak beras Ngurus masjid Belum lama sih Baru sebelas tahun Apalah rasanya Baru terberapa? Setahun Berarti kurang Sepuluh tahun lagi Abang-abang kakak-kakak Paskas Yang di tengah jalan Berhenti Baru mikol-mikol beras Sebulan dua bulan Sekali dua kali Dah langsung baper Kenapa kak? Tak dapat kaos Kenapa kak? Topi tidak dikasih Tidak dapat pin Saya tidak di Japri Kan di grup ada Ya saya tidak mau di grup Saya maunya di Japri langsung Pak Gitu apa? Gimana? Masih gak Tahu gak? Ada tuh yang gitu-gitu Apal saya Apal saya Di grup dia Biar bisa alasan gitu Dia bilang Saya tidak baca Oh ketimpak-timpak grupnya Si paling banyak grup Apa? Si paling banyak grup Si paling WhatsApp Dikira kita berdakwah ini Cuma mikirkan dia ya Di kontak handphone kita ini Kayaknya cuma ada nama dia ya Kan enak ngomong Kepada seponti anak Kan pajo gila Bukan cuma kau saja Jadi kalau mau jujur Apa yang terasa ujiannya tuh Powerful gitu Lebih terasa lagi Anfus Kalau amwal tuh Jelas lah ya Artinya misalnya Kalau kita ngasih sembako gitu Dimakan orang Dah Jadi pahala insyaallah Jadi kebaikan Tapi kalau Jiwa ini Anfus ini Itu udah baik nih Kita berharap Kita ini kan berbuat baik ya Fusilat 41 4133 nih 4134 Nih saya kasih contoh ya Balaslah keburukan itu Dengan Kebaikan Kau baik Aku baik Kau jahat Aku baik Mantap Mantap Oh mulut yang ngomong Mantap Praktik lah Praktik lah Kau baik Aku baik Kau jahat Aku baik Perintah Quran 4134 Walatastawil hassanatu Walas sayi'ah Idfa' Billati Hiya ahsan Fa'idhal ladhi Bainaka Wabainahu Adawatun Ka'annahu Waliyun Hamim Cuman Itu Fusilat 41 Buya Hamkah Saya dapat cerita Dari Bang Fajar Mantap Kena penjarakan Sama Sahabatnya Katanya Yang katanya Kawan Di film pertama kan Dibilang sahabat kan Saudara Kata dia Habis itu Dipenjarakan Saudaranya Eh pas mau mati Minta disolatkan Sama saudaranya Datang gak Bu Yaamkah Datang Disolatkan gak Disolatkan Apa tak keren Akhirnya ketemu Saya jawabannya Ternyata ulama Itu sudah terbeli Jiwanya Sudah dibeli Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bayarannya adalah Surga Kau baik Aku baik Kau jahat Aku lebih jahat Apun Saya gak ada Ngajarkan kayak gitu Kau baik Aku baik Kau jahat Aku Baik Ngapa kakak Melakukan itu Ngapa abang Melakukan itu Saya mempraktekkan Apa yang Allah Firmankan Jadi Anfus ini Memang ujiannya Untuk orang-orang Pilihan Anfus ini Perlu energi Lebih gitu Untuk mempraktekkan Kalau kau baik Aku baik Itu biasa Ada orang baik Sama kita Terus kita balas Dengan kebaikan Itu Menurut saya Masya Allah So sweet banget Tapi orang jahat Antum baik Ajib Tahu rasanya Tahu rasanya Tahu gak rasanya Pokoknya Masya Allah Tabarakallah Gimana Masya Allah Tabarakallah Ukti Nonton lah Buya Hamka Insya Allah Nanti tayang Buya Hamka Versi 2 Hebatnya Hebatnya Abang kakak Allah bilang begini Kita berbuat baik Sama orang Yang jelas-jelas Jahat sama kita Tapi Ketika kita ketemu Kita bertingkah laku Seolah-olah Tak terjadi Apa-apa Wah Sick gak tuh Ini Apa ya Kalau main film tuh Professional player Aktor profesional Sampai sutradaranya tuh Bingung gitu Ini harusnya Ditusuk tadi nih Kok malah dikasih hadiah Oh ternyata Dikasih hadiah Makanan Dalamnya racun Dalamnya racun Misalnya gitu Sedat Plot twist Plot twist Dan kita lanjutkan Kalimatnya Masya Allah Lembut hati Tidak bang Andainya ayat ini dibuang sama Allah. Pasti saya lawan. Kata Allah. Minta tolong sama sabar. Yang bisa mempraktekan itu. Hanya orang yang sabar kata Allah. Dan sabar itu yang mendatangkan pertolongan. Anehnya bang kakak. Anehnya. Justru saat kita melawan hawa nafsu kita. Kita melawan mautnya kita. Justru Allah datangkan pertolongan saat kita bersabar. Inilah Quran. Ini hebat betul. Masya Allah. Saya ini kalaulah. Bukan karena lagi berusaha. Lagi berusaha mengikuti ini. Banyak dah. Ikut gaya asli saya. Pokoknya. Senggol bacok pokoknya apa? Senggol bacok. Kau jangan mancing-mancing aku. Kan gitu bahasanya. Kau jual. Aku borong. Bukan lagi beli. Kalau beli. Sikit. Tapi Allah bilang. Oke lah. Mungkin sabar itu hanya penilaian Allah ya. Tapi ada kalimat di akhir itu yang bikin saya itu. Oke. Baik. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah aku pengen coba hidup alternatif. Apa? Wama yulakoha illa zuhazin azim. Orang itu kata Allah yang bisa memperhatikan itu adalah orang-orang yang dapat keberuntungan yang besar. Akhirnya budak-budak yang nangis. Saya tidak terima. Kiai dikitukan. Ngapain mereka sampai hati gitu kan Kiai. Hah? Saya bilang. Kiai gimana? Terima. Orang masuk serdam saya buka mata sampai bisa pejam tidur kok. Sampai sini. Eh Haider tadi malam tuh. Saya sadar tuh masuk serdam. Jalan goyang-goyang kan bangun saya sebentar. Oke. Sampai sini. Tau-tau. Saya terlelap lagi. Bangun sudah sampai di depan. Kantor IMM. Kayaknya sudah sampai. Berapa menit lah tuh dari serdam depan tuh sampai sini. Saya bisa tidur dalam waktu sekian menit. Eh hadiah dari Allah. Biasa saya safar tuh tidur kan. Kemarin Jakarta Ponorogo itu banyak ngobrol gitu. Dari Ponorogo ke Bandung ngobrol lagi. Cerita di mobil dan segala macam sama kawan-kawan di mobil bahagia pictures. Bahas ini salah satunya. Saya bilang ayat inilah yang kadang-kadang bikin saya tuh temenong gitu. Oh Allah. Kalau kisah nabinya apa? Tiga kisah yang selalu saya ingat-ingat. Cerita Abu Sofyan. Fathu Makkah. Cerita Yahudi mutak disuapkan oleh baginda Rasulullah. Dan. Cerita. Cerita. Ta'if. Yang sudah dapat. izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditimpakkan ke penduk ta'if. Kalau tiga ini. Tak ada ceritanya. Ayat ini. Dihapus sama Allah. Oh kau jual aku. Borong. Selesai. Tuh lah. Kita ini kan punya nafsu semua. Tidak. Terima kasih telah menonton.